Hai samit map samit pertama kita ya iya iya dari samit sendiri itu kalau menurut gua kontrol rumenya sih kayak konektor yang perlu banget buat diakuisisi sih bener banget tapi kita lihat kayak ini masih dengan meta yang cukup sabar untuk kedua tim dan bener-bener hit sedikit banget dari euro tapi nampaknya masih sempurna recovery HP dan berhasil terlebih tentu pemain itu dari kengis dan kita lihat kali ini banyak pas sudah mulai tumbang dua delawan tiga dua delawan empat maksudnya dan dua delawan tiga kali tersebut sangat baik sekali dan satu delawan tiga tersebut sih Zizi tenzi ya tersebut sendiri ya dan langsung coba spray dapetin kings disana hanya sedua pair lagi dari lufres waksi sangat sekarang sekali tapi nggak bisa berbuat banyak langsung aja di pick off menerbat poin bersamaan langsung didapatkan oleh lufre iya wah lufre dengan mereka langsung coba ini ya ketika masuk ke kontrol rumenya sih komit sih komit komit dari lufres sendiri untuk nge-attack over kontrol rumenya jadi mereka punya vision yang banyak banget dan dari sisi luksurnya sendiri itu agak sedikit tertahan ya bener banget kita lihat kayaknya eh lufres melembarkan granat kembali lagi ya sangat agresif sekali memang dari sisi luksurnya sendiri juga ya dari sisi luksurnya juga sebagai defender yang berbuat banyak udah mulai masuk nampak ya ada banyak sekali dual kalau gua disana dari lufres dapetin dua player juga dari tim lufres tiga versus tiga langsung memutar mulai ada spray down juga menuju karena dari seorang Sky TV masih ada dua lagi kembali lagi Uru enggak bisa dapetin Kings coba untuk melakukan melakukan recovery HP terlebihnya tapi nampaknya bom juga udah mulai drop dan Kings hanya tersendirian ternyata di sini ya sebenernya satu lawan tiga cukup sulit nampak ya masih tetap dikejar dan oh nice play bisa satu sama kali ini Wow oke luksur luksur ini di early seperti ini lebih ke arah kita bakal membaca dulu sih permainan dari kedua tim tuh seperti apa dan makanya that's why kayak tadi juga main sebelumnya tetap bisa satu sama dan pada saat udah mulai membaca nih nah ini bakal kelihatan ya siapa yang bakal lebih unggul pasti antara lufres ya temen dari luksur kita lihat kali ini masih sabar-sabar dari kedua tim bermain cukup tidak terlalu ageserif untuk dirampian ketiga kita kali ini ya dari lufres sendiri sebenernya dia punya momen dimana dia berhasil ngetek dua orang player duluan dari luksur tapi langsung ada apa ya greedy sih jadi bisa di pick off balik sama tim luksur dan disini udah ada duel dari Swagzy dapetin undung dos disana dan clinch didapetin oleh teman-teman dari lufres dengan lima orang yang masih oke hidup ya Nyes 21 21 so ini nice play banget dari lufres setupnya sih dia ketika coba untuk omit dari Swagzy sendiri sebagai instan rusher langsung ada follow up juga dari rasernya ya dan dan itu dua orang terdepan kayak dari lufres sendiri ini bener-bener apa ya bagus banget buat eksekusinya enggak sih tapi kita lihat kayak ini lufres sedang Oh nice banget ketika lagi di lempar granat ya ternyata yang bersulipik off oleh di sana dan masih ada coba Swagzy ZZ dapetin aimer juga Apakah ronde ini bakal didapetin lagi sama tim luksur karena ini udah ada dua player dari tim lufres yang bersulipik off bener banget dan apakah ada terlet 1 dan ada refreng yang sangat baik sekali tapi Tersel satu main itu dari suaksi nampaknya cukup sulitan ya dari Swagzy sendiri pegang by 15 udah mulai terlihat satu player tapi ada misstep disana yuero dapetin satu pick of track kira-kira Swagzy bener banget ketika by 15 satu peluru pertama udah miss itu udah fatal sih ya udah sulit banget sebenernya kalau gue bisa bilang by 15 ya kayak penggunaan auper juga ya tapi dengan jarak yang terdekat yang bisa merasih ya tetap masih masih ada bisa kesempatan kedua atau ketiga sih dengan drop shot-drop shot yang dimungkin dilakukan ya karena dari instan rusher sendiri juga kayak tahu banget ya Swagzy nya bersulipik off luka bermain cukup agresif nampaknya kali ini iya lu soalnya sendiri nggak mau coba untuk mencer-mencer jauh sendirian lagi nih dari pemain-pemainnya coba untuk ditemenin dua dengan dua dan ngebiarin dari dari salah satu player itu sendirian untuk bagi division aja gitu bener banget ya kita lihat kayak nih tiga belawan lima nampaknya dari lover cukup kesulitan dan tipe permainan diperlambat lagi karena lover juga kehilangan dua pemain dan mencari teman-teman dari luksor yang mungkin maka untuk maju ke depannya pastinya ya ya nampaknya luksor sini berhasil terdapatkan dua oh my god sekarang seimbang Yap ada pick of cara dua player dari tim luksor juga dan hanya tersedia player dari masing-masing tim tapi di sini masih kembali lagi Aimer dapetin dua player dari Tola dan Smozzi player terakhirnya sangat gedeh sekali dari tim luksor dan langsung dipanis gitu aja Aimer berhasil dapetin tiga pemain yang bener-bener bagus dari luksor adalah dia bener-bener menjaga temponya menunggu teman-teman dari luksor untuk nakal maju ke depan dan itu berhasil dapetin dari tiga lawan lima cuy dan sangat-sangat cukup fatal sih kalau menurut gua kayak dari luksor sendiri itu kebaik ya langsung masuk ke posisi pertahanan dari luksor langsung ke pick of gitu aja dan Tola sini dapetin pick of ke arah swagzi tapi Aimer kembali di belasang melakukan klats dapetin dua pick of yang menuju ke ada tim luksor dan kembali lagi tersisa dua dengan satu Zizi dengan DLQ nya coba ngelakuin pick of tapi nggak bisa dari Kings dapetin dua topik of terakhirnya tuh sekali dan bener-bener permainan sangat baik banget dari luksor dan nampaknya kali ini luksor udah mulai kelabakan banget karena permainan yang diberikan oleh luksor itu bener-bener temponya cepet banget ya sebelum temponya dibikin cepet sama tim luksor nah itu dia kalau misalkan dari satu tim itu bisa ngatur tempo di atas kertas harusnya udah bisa enak banget sih buat ngapain pemain tersebut banget kita lihat kayaknya lufry bermain cukup agresif nampaknya dan berhasil tetap yang bermain threat yang bakal terjadi kali ini satu tukar satu nampaknya dari luksor dan berhasil tetap di rumah tapi kita lihat luksor tisa dua pemain dan ada threat kembali dua di lawan dua kali ini Oke masih ada Aimer disini masih mencari keberadaan dari tim luksor dan mulai terlihat disana dari duk berdual dengan Aimer dan berhasil di pick of ternyata Aimer harus di kalahkan masih ada dari sazor tapi di sini dan dua player terakhir masih bisa mencekir dan masih aman belum mendapatkan meskipun juga dari tim luksor bener sekali hampir saja tapi tadi pergerakannya sangat bagus nih dari luksor ada yang melakukan backstop tapi nampaknya memang iya masih bisa untuk dijaga nampaknya kita lihat kali ini rang ke-8 nampaknya Yap dan masih dan udah ini ya apa namanya desain saya juga dan switching set masih dipegang sama tole dia nya udah dijagain sazor bahkan coba langsung surface attack dan dapetin satu pick of file langsung coba untuk berputar menuju karena teman-temannya kembali dan didapetin info bahwa site-nya coba untuk di rush oleh tim luksor bener sekali dan bener-bener lufer juga mengetahui nampaknya luksor bakal bermain agresif ya tapi kita lihat kali ini tiga telawan lima dari Suwak sih masih mencari informasi sabar sekali menurut gua sampai dapetin momentum dan udah mulai turun ke bawah karena dari tole sendiri udah berhasil dipikau sama Kings dan hanya terasa Duk dan Zizi masih ada pick off kembali ke arah Aimer dan masih harus bersabar lagi tentunya informasinya tapi udah didapetin bom drop juga bakal dijagain juga tentunya oleh tim lu free bener banget di daerah ini membuat luksor nampaknya cukup kesulitan karena mereka harus menjaga juga dan sedangkan dari lu free apalagi bom sudah drop mereka bakal bermain lebih santai menjaga bom saja kita lihat kali ini eduks bakal mencoba untuk maju ke depan ke arah elong kali ini tapi iya dapetin satu visionnya dan dapetin satu info juga tapi nggak bisa karena masih ada empat player kalau menurut gua tadi sayangnya dari tim luksor sendiri yang bawa bomnya itu cuman cuman semaju sendirian itu kayaknya ketika pemain terdepan mereka itu udah berhasil dipikau duluan ya dan Kings dapetin satu pick off eh oh my god wow bagus banget dan lima tiga umbab lu free untuk mendapatkan match point kali ini iya wah lu bisa lihat betapa baiknya dari seorang Kings yang sudah langsung bisa nge-pick itu kayak nggak ada plural yang miss sama sekali tap pertama dia dapetin satu player dan tap kedua juga dapetin player keduanya bener banget itu bener-bener ya ada yang lurus aja kek lagi-lagi berhasil lewatnya dua kali kita lihat nampaknya bener banget dan Swex sih juga berhasil untuk di takedown nampaknya dua tukar satu masih cukup diunggulkan temen-temen dari lofre pastinya tapi Sky napaknya belum siap karena memegang fragranet tapi kita lihat-lihat ini yes bener banget tiga dan sazor langsung berhasil melakukan pick off dan hanya tersisa dua Kings juga berhasil di pick off di sana masih ada Aimer yang kalah berdua dengan tole tapi masih ada sazor yang coba untuk melakukan back up firing dan satu versi satu dan 1v1 kalitan bom juga sudah drop dan kelihatan kali ini sazor waww play dan berhasil untuk mendapatkan Clutch ya iya Clutch karena dua pelairan tersisa dan poin pertama langsung diamankan oleh tim lofre di mode S&D korealis untuk lofre tapi jangan berbesar hati dulu karena masih ada dua round lagi tercinta apabila dari match kedua kalau untuk di mode dominasinya sendiri dimenangkan oleh lofre bisa ngetek bener banget nah ini game pertama kita ini menangkan oleh lofre dengan skor 636